Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengiriman Utusan Setelah penaklukan kota Mekah dan Nabi Muhammad kembali dari perang tabuk dengan selamat Maka para utusan dari suku-suku yang ada di sekitar Jazirah Arab Datang ke kota Madinah untuk masuk ke dalam Islam Kemudian para utusan tersebut kembali ke kampung halamannya masing-masing Dengan membawa semangat yang tinggi untuk mengajak kaumnya masuk ke dalam agama Islam Dan menjauhi kemusyrikan dan kejahiliahan Di antara utusan yang datang adalah Damam bin Sa'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar Ia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi dan belajar tentang Islam kepada beliau Kemudian ia kembali kepada kaumnya Dan mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam Sehingga seluruh kaumnya mengikuti jejaknya dan masuk ke dalam agama Islam Adi bin Hatim seorang dermawan yang sangat terkenal Juga termasuk utusan yang datang kepada Nabi Muhammad Dia langsung beriman dan masuk Islam ketika menyaksikan sendiri Keindahan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW Karena Islam sudah tersebar luas di jajera Arab dan sekitarnya Maka Rasulullah SAW mengirim beberapa orang sahabatnya ke beberapa daerah Di antara mereka yang diutus adalah Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Ashari ke negeri Yemen Untuk berda'wah Rasulullah berpesan kepada keduanya Untuk senantiasa mempermudah urusan agama ini Dan jangan mempersulit Dan senantiasa memberikan berita gembira Dan jangan menakut-nakuti Al-Mughirah bin Shu'bah diutus oleh Rasulullah ke Taif Sesampai di Taif Ia bersama beberapa orang laki-laki Menghancurkan patung latah Hingga hancur berkeping-keping Pada utusan yang datang ke Madinah Mempelajari agama Islam Seraya melihat langsung Bagaimana ahak Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Di antara mereka ada yang membuat kemah-kemah Di halaman Masjid Nabawi Supaya mereka lebih sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Dan menyaksikan bagaimana kaum muslimin Menjalankan ibadah sholat secara berjamaah Dan lebih mudah bertemu Rasulullah SAW Untuk bertanya tentang hal-hal Yang belum mereka tak ketahui tentang Islam Rasulullah SAW menjawab pertanyaan mereka Dengan penuh bijaksana Dan bahasa yang santun Disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran Sehingga mereka menerima jawaban tersebut Dengan penuh rasa keimanan Pada tahun ke-9 Hijriah Kewajiban membayar zakat disyariatkan Wallahu'alam bisawab